Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi di Cerita Hati Karena siap cerita berkesan di Hati Hanya di Kompas TV Ibu-ibu gimana sehat bu? Alhamdulillah Alhamdulillah masih diberikan kesehat Oh iya udah jadi ibu-ibu juga ya Kang Ebit ya Sudah hijrah Studio dingin Masalnya lagi saum takutnya ini ya Denny kalau saya traveling pake ini teh Oh gak ya Tapi kalau ngomongin traveling gak cuman pakaiannya aja dong Ini kayak uwi nih Kalau traveling kan uwi biasanya ke luar negeri dong Gak cuman di Indonesia kan Tau siah kadang-kadang sampai ke Hongkong Kadang ke Turki Sampai ke Amerika Teteh juga sering izin siaran kemana-kemana Uwi gak gitu kali uwi Kan lebih sering uwi tau siahnya kemana-mana Alah itu aja karena yang ketahuan Kalau enggak enggak Kalau tau siah ke daerah atau negara Yang memang notabene Banyak muslimnya Pasti aman dong Makanan kan bebas Gimana aja gampang Tapi kalau misalnya uwi pergi ke negara-negara yang Non muslimnya lebih banyak Itu gimana Uwi mengalami kesulitan gak Untuk mencari makanan-makanan halal Pastinya begitu Karena misalnya kita ke daerah-daerah China Misalnya Kemudian Korea Jepang segala macam Tapi tetep aja kok Di setiap kota itu ada satu pilihan Misalnya di Tokyo sendiri Itu ada beberapa wakiu yang memang bersertifikasi halal Halal Nasi kan pasti halal Dan nasi di Misalnya kalau Nasi garam terus dong Enggak Ini tidak harus dengan itu Nasinya halal Nasi pasti halal Dan nasinya Jepang Nasinya Enak Enak sekali Jadi tinggal pakai telur Atau pakai seafood Yang aman Jangan pakai yang sesembelian Karena Sembelian banyak mayoritas babi Itu agak jadi masalah Seafood pun jarang Dicampur babi Karena rusak Biasanya Jadi Seafood bisa juga Misalnya di Sana kan Masak sendiri Cuma direbus aja Yang culup-culup bu Bahasa kerennya Shabu-shabu bu Iya Aduh tutup aja Culup-culup doang Oke Dan hari ini Alhamdulillah Saya juga Mengundang tamu istimewa Yang tentunya saat ini Alhamdulillah Sedang bersekolah Di luar negeri Kesulitan gak ya Untuk bisa mencari Makanan halal Di negeri Maman Sam Kita langsung panggilkan Saja tamu sayang istimewa Tasya Kamila Assalamualaikum Santih Apa kabar sayang? Baik Alhamdulillah Silahkan Sudah besar Assalamualaikum Ibu-ibu Dan Mas Ini Kang Ebit So imut Dia berasa lagi musim dingin Katanya Padahal kan di Amerika Sekarang lagi musim panas Musim panas Salah kamu Saltuk deh Amerikanya tangerang kali Dia sama Amerika Amer ini Kayaknya ya Nita Tasha kan alhamdulillah Dapet BA siswa Di Columbia University New York Iya Di bidang apa sayang? Ngambil jurusan apa? Aku ngambil public administration Atau kebijakan publik Pulang bisa jadi anggota dewan Atau bisa jadi menteri Bisa juga Aku obses jadi menteri soalnya Tergantung presidennya mau naruh aku di kementerian Benar Kalau presidennya saya nanti insya Allah saya taruh kamu yang poin Iya Yang penting kan sekarang memumpuk ilmunya dulu sebanyak-banyaknya Supaya bisa kompeten Setuju Setuju Tapi ngomongin soal pengalaman hidup di New York Sudah satu tahun ya Kita lihat dulu vlognya Tasha berikut ini Hai, welcome to Tasha's Journal This is the vlog that you guys have been waiting for Di vlog kali ini Aku bakalan sharing kegiatan aku sebagai mahasiswa di Columbia University New York Nah, kalau lapar di Zipa ada kantinnya Makanan yang dijual juga cukup beragam Dari mulai snack, roti, soup, dan aneka sandwich Di luar kampus juga banyak restoran dan food trucks Tapi aku paling suka beli makanan dari halal cart Ada dua halal carts di dekat Zipa Di New York sebenernya ada banyak kok halal carts Jadi gak susah kalau mau cari makanan halal Menu favorit aku, lamb over rice Harganya cuma 5 dolar aja Oke, tadi sudah melihat situasi sekolah Pasti segala sesuatu yang baru membutuhkan adaptasi Hal yang paling dirasakan sulit apa sih untuk beradaptasi? Apa-apa mengerjakan sendiri Karena kan aku selama ini sekolah di S1-nya di UI Jadi di Indonesia dan gak pernah ngekos Terus juga gak pernah jauh dari orang tua Selalu tinggal sama orang tua Terus juga ada fasilitas gitu kan Dan sekarang benar-benar pertama kalinya tinggal di luar negeri Sendirian dari orang tua Apa-apa harus ngerjain sendiri Itu sih yang cukup extra effort gitu Buat beradaptasi Selain itu juga paling Aku sempat pas pertama kali pindah ke sana Aku tinggal di asrama dulu satu bulan Aku gak betah Aku turun 5 kilo saking stresnya Itu stres karena gak ada temen Karena temennya beda-beda budaya Atau stres karena gak ada yang nyiapin makanan Jadinya gak makan-makan makanya kurus ya Enggak, karena waktu itu aku kalau di dorm Di asrama itu kan harus sharing kamar mandi sama beberapa cewek lain Dan gak semuanya tuh higienis Jadi jorok Terus aku jadinya gak tahan Memang itu asrama apa? Internasional gitu? Iya, untuk perempuan Enggak sih Ada perempuan, ada cowoknya Tapi biasanya perempuannya beda loh Kalau cewek itu kalau turun berat badan malah alhamdulillah loh Kamu malah merasa sih Itu berhikmah dibalik ke stresan aku ya Jadi ibu-ibu kalau mau kurus stres aja Tapi ibu kalau stres makannya banyak Kalau ibu-ibu banyak bersyukur Setiap bersyukur ditambah Oh iya bener Karena makannya nambah Karena stres tambah ya Istri saya itu baru satu Kita syukuri kali ya Biar nambah maksudnya Astagfirullahaladzim Biar nambah nikmatnya Ini yang lain Nah terus mengalami Kalau bahasa kita tuh gegar budaya gak sih? Atau culture shock Culture shock Gak terlalu sih ya Karena kan kalau Amerika mungkin kita udah sering lihat budayanya seperti apa Dari TV Kemudian juga aku ada beberapa teman-teman yang memang anak Amerika gitu Mereka udah grow up dan tinggal di sana Jadi gak terlalu culture shock Kita udah memaklumi memang seperti itulah budaya mereka gitu kan Kalau makan kan taste rate nya juga beda? Nah kalau makan tetap sih Nah untungnya tuh aku tinggal di New York City yang emang kotanya multicultural gitu kan Jadi mereka juga banyak orang Asianya dan orang Muslimnya juga ada gitu Walaupun gak mayoritas kan Tapi tetap ada komunitas Muslimnya juga gitu Jadi gak resah lah gitu Dan masih bisa survive lah disana Menurut Tasha cari makanan di New York gampang banget Karena banyak banget halal food truck Iya Tapi apakah Tasha jajan setiap hari ya? Atau dia juga masak? Susah gak sih cari produk-produk makanan halal disana? Selain satu ini kita akan ungkap tetap sama kami di cerita hati Karena setiap cerita berkesan di hati Sebelum kita lanjutkan cerita hatinya Tasha Kita lihat dulu yuk Social media interaction berikut ini Mencari makanan halal di negara-negara non-muslim biasanya sulit Tapi kini seiring dengan meningkatnya permintaan produk halal Akhirnya banyak lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal di luar negeri Yang memberi jaminan bahwa sebuah produk benar-benar halal Di negara Sakura Jepang ada lembaga Nirlaba Nippon Asia Halal Association Naha bekerja sama dengan berbagai pihak Berperan mempromosikan produk halal di Jepang Lembaga ini juga sudah memberikan sertifikat halal Untuk 11 produk yang terdiri dari susu, yogurt, dan keripik senbay The Muslim Food Board Merupakan lembaga non-profit yang terletak di kota Leicester, Inggris Didirikan tahun 1992 Lembaga ini berfungsi meneliti kehalalan produk-produk makanan dan minuman Dan juga memiliki wewenang dalam memberikan sertifikat halal Kepada perusahaan-perusahaan makanan dan minuman Berbeda dengan di Jepang dan Inggris Di Perancis tidak ada otoritas tunggal sertifikat halal Tiap badan halal baik berbasis masjid maupun asosiasi swasta Memiliki standar halal dan mekanisme kontrol masing-masing Salah satu badan yang mengeluarkan sertifikasi halal adalah badan halal Masjid Agung Lio Wow menyenangkan ya semua negara semakin banyak yang memiliki sebuah badan ataupun organisasi yang memang mengurusi soal halal ini Di Jepang juga ada Japan Islamic Foundation yang mengeluarkan itu Jadi sebetulnya Apalagi kalau di Inggris, Inggris karena melting pot juga jadi banyak lah orang menguruskan Tasya waktu pertama kali datang mencari makanan Tentunya kan gak harus jajan-jajan terus dong gitu kan Pasti kan pengen masak sendiri Seri-seri masak aku Terus biasanya susah gak sih cari makanan halal disana? Kebetulan beberapa blok ya cukup lumayan jalan sih Tapi ada halal butcher gitu jadinya yang memang tukang potong daging Ayam sama sapi, kambing juga ada disitu yang memang halal gitu Dan ada sertifikat halalnya Dan di Australia malah cari butcher yang tidak halal malah lebih sulit sekarang Kalau di Amerika justru lebih murah ayamnya kalau dari butcher yang halal Jadinya kita sebagai mahasiswa kan yaudah kesitu aja Ternyata selain sertifikasi yang dicari adalah harga yang murah Masih sudah dapat biasa semua dicari yang murah-murah Tasha tapi ketika kita datang ke suatu toko ataupun supermarket Yang menjadi perhatian Tasha itu dicari dulu sertifikatnya halal ada gak sih Atau sebuah restoran ada piagam biasanya kan suka ditaruh di dindingnya piagam Itu menjadi suatu concern juga gak sih buat Tasha? Salah satu concern sih ya karena kita kalau halal kan kita udah tahu Itu pasti baik buat kita gitu kan Tapi gak semua daerah juga ada sih ya Jadi kadang-kadang yaudah terpaksa harus pilih menu yang memang aman-aman aja gitu Pilih menu yang aman pas pergi ke suatu daerah saat liburan Ataupun saat study tour atau mengerjakan tugas Terus gak tau ya gak ada nih restoran yang halal atau makanan yang kayaknya ragu-ragu nih Apa yang dilakukan seorang Tasha? Boleh gak sih makan ayam aja gitu atau sapi walaupun gak ada sertifikat halalnya gitu? Ya pasti cari dulu yang aman karena mohon maaf makanan itu berpengaruh kepada semua sisi kehidupan Sampai mohon maaf ibadah saja doa saja itu dipengaruhi oleh makanan yang halal Satu ketika ada orang yang berdoa tapi dalam keadaan pakaiannya najis Pakaiannya berdebu segala macem Tubuhnya kotor Makanannya makanan haram Maka Rasulullah bersabda bagaimana Allah akan mendengar doanya Kalau orang itu makanannya makanan yang haram Dan makanan haram itu kalau dimasukkan ke dalam tubuh kita Kata Rasulullah sederhana kamu masukkan api neraka dalam tubuhmu Walaupun haram bukan berarti hanya jenisnya tetapi cara mendapatkannya Maka hati-hati para koruptor Oh oke lanjutin dulu Iya kalau koruptor Kenapa harus melihat ke sini koruptornya? Enggak karena mau ditanya saya yang sini Oh oke Lebih enak melihat sini daripada ke sana Iya kan Iya saya yang melihat ke kiri itu Alhamdulillah Lihat Evi itu Na'udhubillah Wajah kalkulator Iya Wih saya mau ingin Jadi kan kita bicara halal haram halal haram Tapi sebenarnya halal itu apa sih artinya halal? Halal itu sesuatu yang diperbolehkan Tapi ngomongin soal makanan tadi kan Tasya bilang Dalam kondisi darurat Tasya gak tau nih bahwa seekor sapi atau sapi yang dimakan Atau daging sapi yang dimakan dan daging ayam dimakan Ini halal atau tidak karena belum ada sertifikat Atau apa itu bisa menjadi halal? Setiap perintah agama itu Kita harus menjalankan melakukannya semaksimal kita Ya paling aman bagaimana misalnya gitu Karena jangan sampai saya pernah pengalaman di Inggris ketika teman saya saya ajak makan Di satu tempat yang jelas dia halal tetapi harus jalan 2-3 block Tapi dia disitu Loh itu jualan babi juga Yang kita pesen kan sapi Dia bilang sapi Tapi sapi kan jualan babi juga Kemungkinan kan tercampur Apa dia katakan? Asal dibaca bismillah nanti kan halal Jadi seolah-olah babi kalau dibaca bismillah selalu jadi sapi Itu namanya tidak maksimal Jadi itu berarti dalam keadaan darurat bukan berarti sesuatu yang haram itu bisa menjadi halal Iya artinya masih ada 2 block jalan kenapa kita gak jalan itu Termasuk memilih tadi Yang penting tidak babi dululah gitu Atau yang penting dalam menu tidak ada menu babi Karena kemungkinan kita nanti masak di dapurnya tercampur atau pisaunya tercampur kita tidak tahu Apalagi kalau tasa kan penggemar mie katanya Iya kan mie kan relatif aman dari situ Tapi minyak babinya Iya artinya mie yang tidak pakai minyak babi Tetap disusah-susahin banget ya kayaknya dicari-cari gitu Ya soalnya saya juga pernah punya pengalaman ada satu teman saya yang memang betul-betul strik sekali dalam menjalankan agamanya Lalu kemudian kami pergi ke suatu daerah pada saat itu kami sedang bekerja Lalu karena disitu dia padahal gak ada menu babi Karena dia tidak tahu bahwa itu sapi ataupun kambingnya dipotong atau ayam dipotong pakai menyebut nama Allah atau tidak Dia memilih tidak memakan jadi dia milih salad Makannya sama salad Dan pilihan yang lain ada ikan laut gak dia pilihannya gitu Itu lebih bagus walaupun dalam batas kalau orang Amerika banyak orang Yahudi ya Iya sebetulnya malah ini Dalam Quran disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 5 Bagus lah kalau kita dengar karena orang Yahudi dan Nasrani itu punya kedekatan dengan kita Sembelihannya boleh kita makan bahkan wanitanya boleh kita nikahi Kita dengar ya ayat apa sama ya Al-Ma'idah ayat 5 Bismillahirrohmanirrohim Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu Jadi Al-Kitab disebut Ahlul Kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani Terus? Dan makanan kamu halal pula bagi mereka Iya jadi makanan kita dan makanan mereka sama Asal yang disembelih bukan babi loh ya Walaupun orang Islam tapi yang disembelih babi kan tetap gak boleh juga kan Maksud saya jangan ngakal itu Artinya apa ada ketat? Nah nanti ada perdebatan memang Debatablenya gimana? Karena ini kan orang Yahudi yang dulu masih taat agamanya Enggak ketika ayat ini turun Itu orang Yahudi dan Nasrani sudah menyimpang dari agamanya Toh ayatnya masih turun Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan Di antara wanita-wanita yang beriman Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan Di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu Bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya Tidak dengan bermaksud berzinah Dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik Gundik tau ya Mistres ya Bu ya Selingkuhan Simpenan Simpenan Oh iya Ibu tau banget sih Iya kan harus tau Oh iya Barang siapa yang kafir sudah beriman Tidak menerima hukum-hukum Islam Maka hapuslah amalannya Dan ia di akhirat Termasuk orang-orang yang merunggi Ya tentu itu menjadi Apa ya Fintu emergensi Kalau lah ada orang Islam Tentu kenapa Terutama kalau ini kan kaitannya laki kepada wanita Kaitannya dengan nikah lah ya Mohon maaf Kalau Tasya ya cari aja orang Islam lah Itu Iya dong Kayaknya sih Iya ya Kayaknya Sama ya sama agama Tapi ngomongin soal sertifikasi halal nih ya Kan di Indonesia juga MUI ya Yang memberikan sertifikasi halal Seperti apa itu dalam pandangan Islam Selain satu ini kita akan bahas ya Tetap disini di cerita hatinya Tasya Kamila Di Kompas TV To'yip itu bisa berarti bersih To'yip bisa berarti suci To'yip juga berarti baik Tetapi kalau untuk makanan Ya tentu Dari segi ratnya Ratnya itu adalah Rat yang Mohon maaf Tidak hanya rusak Tetapi juga Bergizi Dalam istilah sekarang Artinya Makan nasi itu bagus Tapi kalau suari makan nasi banyak Nanti kan jadi dia To'yip Jadi To'yip juga berarti Kalau Ibu selalu ngasih makan Dengan menu yang tidak diatur Karena ini penting ya Makan itu bukan hanya halal Tapi gitu To'yip Jangan sampai kekurangan gisi Halal dan To'yip banyak Iya karena Evie dulu Mohon maaf Suka kan makanan Hanya cenderung kurang gisi Hanya lima kak Karak rupuk Kopis Kecap sama kangkung Terus Paling banter stereo Sekurus tengah Tempis paru Itu juga tidak To'yip Maka To'yip juga berarti Datnya Bahkan To'yip juga berarti Pada sesuatu yang Pemenuhan gisi Kandungannya Iya kandungannya juga Makanya itu Diperhatikan Karena itu perintah agama To'yip sudah pasti halal Iya Kalau halal belum tentu To'yip Menurut Uwi? Enggak Halal dan To'yip Karena To'yip saja itu To'yip dari pandangan kesehatan Belum tentu halal Menurut agama Oh Oke Jadi harus halal dan To'yip Makanan itu Iya gitu Oke Tasya pernah gak sih Keserimpet Jelah keserimpet Keserimpet Makan sesuatu yang Karena gak tau Kan Pasti dong Kadang-kadang breakfast Dari se-bacon right Terus kadang-kadang Sausages di sebelahnya Ternyata ayam Tapi di sebelahnya Bacon Aku sih jujur Belum pernah nyobain tuh Babi Belum pernah Dan keselip pun belum pernah Tapi kalau misalkan Ya tadi Kalau misalkan gak ada pilihan Atau apa Yaudah aku makan di restoran Yang gak ada Tulisan halalnya Tapi makan ayam Atau sapi Biasanya kayak gitu Cuman kalau Secara tidak sengaja Makan babi atau apa Gak pernah sih Ini kalau misalkan naswa Kalau lagi pas kebualan Libur ke luar negeri Terus makan Itu sama kayak Tasha pilihnya yang aman Terus pas dicobain enak Bunda-bunda Kayaknya ini Pasti pakai minyak babi deh Soalnya enak Apa babi itu Bersimilar dengan Enak ya Sebetulnya gak juga Gak juga ya Kalau orang Islam Enggak Artinya kalau orang Islam Sampai begitu Maksud saya Itu kan Terus jadi ada Adrenalinnya Jadi rusak Oh ternyata Campur babi Kan menjadi tidak enak Itulah jiwa agama Jiwa agama itu Kalau melihat sesuatu Yang tidak halal Misalnya itu Kita dikerjain aja Menjadi pengen Muntahkan lagi Ya betul Tadi mengandung babi loh Gitu aja Atau kita makan mie ayam aja Pernah kita mie ayam Di kantin Itu aja Oh itu campur tikus loh Gitu aja langsung Langsung gak enaknya rasanya Oke bener Tapi ngomongin soal mie Tasya punya kebiasaan Katanya ini ibu-ibu ya Punya kebiasaan Makan mie di tanggal 22 Setiap tanggal 22 Iya Cuman sebulan sekali Kalau mie instan ya Kenapa harus tanggal 22 Soalnya Aku pengen makan mie instan Itu cuma satu bulan sekali Karena aku doyan banget Tapi kan gak boleh terlalu sering Gitu kan Is it on your birthday 22 Iya 22 itu tanggal ulang tahun aku Jadinya setiap tanggal 22 Biar ingat Nah ngomongin gak pernah keselip Alhamdulillah Terus kemudian sekarang Udah tinggal di luar negeri Mendapatkan kemudahan juga Alhamdulillah gitu ya Tapi sebetulnya Aksesibel loh Mohon maaf Naik pesawat saja Sekarang bisa request Oh iya betul Makanan halal muslim gitu ya Iya Halal meal itu bisa Tapi aku pernah tuh naik pesawat kan Pesannya halal meal Terus waktu itu dibagi-bagiin dessert ice cream Aku gak kebagian Katanya muslim don't eat ice cream Terus aku bilang Ih boleh makan ice cream Emangnya malah Alhamdulillah gitu ya Iya Mungkin ice cream cap Bim Bisa aja Kalau Tasya ngomongin Soal tadi kan kita ngomongin makanan Sekarang saya pengen tau Apakah Tasya juga berpikir Untuk memilih produk-produk Yang digunakan oleh Tasya Misalnya pasta gigi Krem muka Krem tangan Lotion Dan sebagainya Juga harus ada sertifikat halal Kayaknya kalau di Amerika Agak sulit ya Kalau misalkan untuk cari Yang ada sertifikat halal Di luar produk makanan Jadi Aku sih kalau untuk pasta gigi Segala macam Ya walaupun aku gak ngerti ya Kalau zat-zat kimianya apa Tapi kan Aku pilih yang pasta gigi Bukan rasa babi gitu kan Pasta giginya yang Rasanya mint Gitu teh Sama Kalau ngomongin soal sertifikasi halal nih Sebetulnya kan Banyak juga beredar Di kalangan masyarakat berbicara Oh kalau gak ada sertifikatnya Kan belum tentu gak halal Belum tentu haram gitu Kalau memang ada sertifikatnya Memang sudah pasti halal Tapi yang gak ada sertifikatnya Belum tentu juga haram gitu Menurut pandang Seberapa penting sih Sertifikasi halal ini Bagi masyarakat Indonesia khususnya Amat sangat penting dong Artinya apa Kita itu malah malu Kepada Malaysia Singapura loh Terus terang Di Singapura itu Sertifikasi halal itu Menjadi sesuatu yang sangat Common gitu Jadi Sudah hal biasa Dan udah biasa Dan memang harus gitu Udah jadi kebiasaan Aneh kita di negeri orang muslim sendiri Untuk mencari sertifikasi halal Kok menjadi tidak semudah Di Restoran-restoran Singapura aja Di Jepang juga ada Sertifikasi Hampir semua restoran itu Punya sertifikasi Itu ya kalau memang halal Kita kan malah kadang-kadang susah Mohon maaf Saya ini juga merasa Ya Kesel juga Karena saya Di tes ada bakso yang laris Itu kebetulan Teman-teman dosen Sering makan Itu enak gitu Tapi saya tes Karena yang ngajak saya itu Orang non muslim Terus saya tanya Saya ini ada Babi apa Sapi Dia bilang apa Ini Sapi Dia bilang Yakin sapi Ah enggak Saya pengen yang babi Apa dia katakan apa Saya ngetes itu Oh tapi kuahnya Saya campur dengan tulang babi ini Artinya apa Ini contoh ya Jelas-jelas itu semuanya Ternyata memang Bakso nya daging sapi Tapi kuahnya itu ada Tulang babinya Berarti itu tetap haram Tetap haram Itu di tengah orang muslim Maksud saya di negara seperti ini Seharusnya kan kita harus lebih strik dari itu Oke Nah saya pengen tanya juga Zaman sekarang ini Ibu-ibu saya yakin dong Ketika ada Ada Sebuah produk dari luar negeri Yang kemudian menjadi Incaran anak-anak kita Ya bu ya Terus kemudian Ada sertifikat halalnya Tapi dari negaranya mereka Apakah negara Indonesia Juga harus Harus Mendobli Mendobli Memberikan kembali Sertifikat halal itu Atau cukup percaya kepada mereka aja Memberikan sertifikat halalnya Ya sebenarnya Segera regulasi Harusnya seperti itu Ya ya Cuman masalahnya kan Kalau Sudah ada sertifikasi halal itu Insya Allah itu lebih Sudah percaya lah Lebih terjamin lah ya Yang paling Jelas adalah dari New Zealand Di New Zealand itu Daging yang disini Sudah disertifikat halal Dan itu sudah di Apa ya Sudah di Sertifikat Di apa Diperiksa Di klernya itu Sudah diakui Diakui Oh soalnya bu gini bu Yang ibu tahu kan Produk-produk sekarang Import-import anak-anak Di instan ya kan Tasya tahu juga kan Belum tentu bu Tidak disertifikat halal Walaupun belum tentu haram Tapi sebaiknya Kita memilih Yang aman gitu ya Oke kita akan lanjutkan Lagi cerita hatinya Tasya akan datang Sama kami di cerita hati Karena siap cerita berkesan Di hati Silahkan kepada Ibu-ibu yang hadir disini Untuk bisa menanyakan Sesuatu kepada Uwi Ada yang mau nanya? Saya Oke saya silahkan Saya ikutan Waalaikumsalam 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 Nama saya Ibu Nina Dari Majelis Ta'lim Al-Yasmin Dari Ponok Lapu Makanya Ibu Agak subur Karena Nina Suka bubuk Terima kasih Terima kasih Saya mau bertanya Atau Uwi Kalau saya datang Ke rumah teman Terus Dia Kita dikasih Makan Yang haram Tapi kita Tidak tahu Terus Tiba-tiba Kita makan Sudah habis Baru dia kasih tahu Itu kan haram Terus Apa hukumnya ya Uwi Sebelum saya jawab Sebelum saya jawab Kalau Tasha ngalami Itu apa ya Jarak Jarak tuh temennya Jarak Gue lo N Pertama Atas ketidaktahuan kita Insya Allah Allah ampuni Karena Terangkat pena Kepada tiga orang Apa Tiga orang ini Perbuatan dosanya Tidak dihitung Sudah dicatat Tidak dicatat Satu Orang yang belum balik Tapi kalau ini semuanya sudah Belum balik ya bu Belum balik Belum balik Artinya masih Kanak-kanak Atasnya itu selamanya Kanak-kanak Oke yang kedua Kalau dia terlupa Terlupa termasuk adalah Puasa saja Kalau lupa makan Batal gak Tapi jangan berdoa Ya Allah Lupakanlah Tidak usah Sengaja dikasih minum terus Disitu Supaya nanti mudah-mudahan Lupalah gitu Yang ketiga adalah Orang yang Memang dia dalam keadaan Lupa ingatan tadi Atau tertidur Orang tertidur itu Misalnya Kita mimpi Sepak bula Terus-terus menendang Yang ditendang Ternyata Istri sendiri Padahal mimpi Makan nanti Tidak bisa dihukum Karena dalam keadaan itu Kecuali kalau Pura-pura lupa Itu beda lagi Nah Kaitannya dengan ketidaktahuan Itu Allah ampuni Tapi sebetulnya Itu kurang ajar Betul Harusnya kan Kalau tahu Kalau di tradisi kita Tentul lah Namanya temen Jadi jangan bertamu lagi Hati-hati Jangan bertamu Ini kan saat ini Alhamdulillah Pas libur Summer Summer ya Libur musim panas Berapa Satu bulan gak ada? Tiga bulan Oh Masya Allah Tiga bulan Dia menghindari Bayangkan Kalau dia musim panas Buka puasa di sana Berapa jam? Hampir 20 jam? Enggak sih Jam Tiga Empat pagi Itu subuh Aku belum pernah sih Tapi teman-teman di sana Denger Terus baru buka puasa Jam sepuluh malam Apa jam sembilan Oke so it's around So it's around 15 Jadi buka itu selesai Langsung sahur lagi Nih kalau misalkan Gini nih Kalau misalkan Lagi Lagi ngabuburit Ketiduran kan Kan buka puasa jam 9 Katanya belum nikah Ada yang tidur Kan jam 9 malam buka Jam 4 sore Jam 4 pagi Udah subuh Ketiduran dari jam 8 malam Sampai jam 6 pagi Itu gak buka puasa Puasa gak sahur juga tuh Ya tetap sah saja Karena tertidur kan gitu Tapi memang Karena mau nampak Kamu baru datang dari Jakarta Kayaknya kamu masih jet lag gitu kayaknya ya Tapi sedih ya Gak buka puasa Terus gak sahur lagi Terus udah puasa lagi Belum tentu Ada yang seneng Karena tambah langsing Tapi ngomongin soal sedih Kan alhamdulillah Punya pengalaman Bisa Ramadan disini Dengan mama Tapi papa malah udah gak ada gitu ya Saatnya dia feel pari Biasanya kalau ditanyain kayak gini Nangis Tapi kan aku lagi berpuasa Jadi aku mencoba Nangis boleh gak Boleh Gak apa-apa Jadi ini papa ya Kita liatnya Iya Pastinya Beda lah Biasanya Kalau di Disini Yang Apa Yang Bangunin aku sahur Kan papa Tapi sekarang udah Gak ada Bahkan kayak kemarin Pas di rumah mama lagi berhalangan Aku di rumah Cuma berdua sama mama Jadi sahur sendiri Ini pada saat papa meninggal Tasya lagi di Amerika Lagi sekolah Waktu itu gak bisa pulang gitu ya Pada saat papa meninggal Iya dan mama juga bilang Udah gak usah pulang Kebetulan sih memang Seminggu sebelum papa dipanggil Allah Itu aku ke Jakarta Karena emang ada project gitu kan Jadi masih sempat pamit Salam dulu gitu Ada pesen apa Ada apa yang Paling mengesan dari Bapak Makanya aku juga Waktu papa meninggal itu Bapak bilang gak usah pulang Aku juga tetap Ya udah Ikhlas gitu kan Walaupun pasti Aku pengen lah gitu kan Solatin papa Ngeliat Iya Bapak gak pengen segera punya Menantu Apa-apa waktu itu Enggak sih papa Bilang justru Yang penting kamu Sekolah dulu aja Terus juga Enjoy aja sekolahnya Gak usah terlalu ambisius Juga gak perlu Jangan sampai kamu stress juga disana Kayak gitu Yang penting Terus Terus jalanin sekolahnya Dan ingat Kalau Uang itu bisa aja habis Tapi kalau ilmu itu Gak akan bisa habis Jadi itu pesan berharga Yang disampaikan oleh papa ya Oke Ini adalah pengalaman Ramadan pertama Tanpa kehadiran papa Dan lebaran pertama Tanpa kehadiran papa So it's gonna be really different Iya Oke Hal yang lain Wih Kalau tadi berbicara soal Teman yang jahil Kan kadang-kadang kita juga Suami yang jahil ada juga Itu Wih kali ya Makanya dua kali lipat Iya Itu kayaknya saya cerit Bukan karena jahil deh Maaf Bu Ini hal yang lain Yang saya juga tidak ingin Dibicarakan Yang tadi Yang ketika kita Pakai Pak saya bilang kan Krim susah di Luar negeri Tapi kan kalau di Indonesia ada Ada Aku brand ambasadornya Udah halal Wih Catat Catat Nah tapi Kesadaran masyarakat sendiri Tidak terlalu peduli Terkait dengan produk-produk Yang memang halus halal ini Shampoo Bahkan gitu Sabun Minyak Parfum Gimana teman-teman Ada dua sebetulnya Larangannya kalau itu haram itu Satu pada transaksi jual belinya Di Takasimaya saja Mohon maaf Di Erset Itu Di Singapura saja Itu saya Belanjanya tempat mahal Oke Bukan itu Pernah 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 ke sana Pernah ke sana Pernah ke sana Paling setahun sekali Oke Sombong Istri saya saja Tidak sombong Memang Mohon maaf Jangan tersinggung Memang kadang-kadang Kenyataan itu Pakai dirasakan Mohon maaf Istri saya saja Dicegah Gara-gara Masuk Di Tidak tas Dimana tas itu Dari kulit babi Iya muslim Kamu muslim Jadi tidak boleh Beli tas ini Artinya apa Itu Bentuk kepedulian Karena Mohon maaf Kalau namanya haram Itu dijual belinya Saya tidak boleh Beda dengan haram Untuk dikonsumsi Tetapi Memang ada yang Boleh dijual belikan Misalnya alkohol Alkohol itu Haram untuk diminum Tapi boleh dijual belikan Yang berkaitan dengan apa Untuk membersihkan Untuk kedokteran Untuk macem-macem Alkohol boleh Untuk membersihkan Flashd Segala macem itu Itu silahkan Untuk bersihkan komputer Segala macem Kan memang peralatan Perlukan alkohol Kalau parfum kan Kadang mengandung alkohol Gak apa-apa Karena itu Tidak berkaitan Untuk dikonsumsi Dan jual belinya Boleh Karena memang Untuk itu Kecuali alkohol Yang dijual belikan Untuk dikonsumsi Itu menjadi Oplosan Itu menjadi masalah Oke Kita akan lanjutkan lagi ya Selain satu ini Tetap sama kami di cerita Hati karena Setiap cerita berkesan di hati Oke Asya waktu berangkat Pertama kali Pesan mama Yang paling utama apa? Pesan mama Yang pasti Harus bisa jaga diri Terus juga Apa ya Itu aja sih Palingnya Mama tau sih Aku juga Orang yang berpendirian Gitu kan Jadi gak terlalu Khawatir gitu kan Sama aku Dengan Dengan Apa ya Budaya barat Ataupun apa Mama tau aku Orang yang punya karakter Jadinya gak terlalu Gak terlalu khawatir lah Tapi tetap Selalu diwanti-wanti Jaga diri Gak cuman Maksudnya dari pergaulan aja Jaga diri tuh Jaga kesehatan Terus juga Keamanan Kalau misalkan Pergi Pergi sendiri Kalau malem Jangan pergi sendiri Gitu kan Teh Saya itu sukanya Makanannya marshmallow Dan gak semua marshmallow itu Halal Gitu Kalau di luar Suka hati-hatinya sama permen Sama marshmallow Karena gelatinnya kan Belum tentu Sapi Tapi kalau misalkan Dia gelatinnya sapi Dia pasti tulis Beef gelatin Tapi kalau dia gelatinnya Yang lain-lain Dia cuma tulis gelatin doang Nah bu Itu bisa jadi pengalaman ibu ya Nanti insya Allah Kalau ibu dapat rejeki ke luar negeri ya Ini banyak loh Ini nih teman-teman Nitipnya kan coklat Sama permen Gitu kan Harus dilihat Dilihat dulu Gelatinnya Ataupun kadang-kadang Ada coklat yang isinya juga alkohol Gitu ya Ada campuran alkohol Atau campuran bacon Nah terus nanti insya Allah Tasnya kalau sudah selesai Apa yang menjadi prioritas Mau jadi menteri dulu Difokuskan Atau menikah dulu Baru cari kerja Atau kerja dulu Menikah Atau barengan semuanya Itu tuh Atau jadi artis bahkan Tetap Kalau misalkan untuk jadi artis Ini udah kayak kehidupan aku ya Jadi aku Rada aneh juga Kalau misalkan meninggalkan Dunia entertainment gitu Karena dari kecil gitu kan Tadi sih tau sendiri Dari umur berapa Aku udah mulai Saya gendong loh Sekarang udah gak bisa digendong Udah berat soalnya Iya jadi Kayak gini aja sih Kayak misalkan Uwi mungkin suka Suka nulis Tapi juga suka masak gitu Misalkan pekerjaannya Sebagai penulis gitu Tapi kan gak mungkin Masaknya ditinggalkan Gitu kan Ya aku juga seperti itu Aku kan suka Di dunia entertainment Untuk yang lain-lainnya sih Aku lihat opportunity nanti deh Yang penting sekarang Itu dia Apa yang kesempatan nih aja Selesai dulu ya Prioritas sekarang Prioritas sekarang Aku pupuk dulu aja semuanya gitu Berbicara soal halal dan haram Apa yang harus diketahui oleh masyarakat Indonesia Supaya masyarakat Indonesia Menjadi lebih sadar Terkait dengan perlunya kita Melihat semua produk Apapun yang kita gunakan Dalam kehidupan sehari-hari Dalam kategori halal ini Basically tentu adalah Sebetulnya Yang diharamkan itu Jauh lebih sedikit Daripada yang dihalalkan Makanya Di dalam Orang beragama itu Semuanya itu halal Kecuali yang diharamkan Kenapa? Yang haram Iya Karena yang haram itu cuma lima kok Dalam surat Al-Ma'idah ayat 90 itu Cuma lima Itu Al-Ma'idah ayat 90 itu Itu hanya lima Di luar itu semuanya halal Bismillahirrahmanirrahim Hai orang-orang yang beriman Sesungguhnya Meminum khamar Khamar tau ya Khamar semua yang memabukkan Itu oplosan AO KTI Mention Semuanya sabu Ciu Cinawa segala macem Topi miring segala macem Mohon maaf Saya karena Saya ketua gerana gerakan Hadang narkoba Jadi saya tau Termasuk paman guber Mentilon Termasuk Tembako Gorila segala macem Berjudi 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 Berkorban untuk berhala Jadi berkorban untuk berhala Artinya Sembelihan Walaupun yang disebeli itu Ayam sapi Tetapi untuk Peruntukan Untuk sesembahan Mengundi nasib dengan panah Ya Mendi nasib dengan panah Itu semuanya Adalah perbuatan keji Termasuk perbuatan syeton Maka jualnya perbuatan-perbuatan itu Agar kamu dapat Keberuntungan Ya Ma'idah sebelumnya Itu Itu Lima Sebelumnya Ayat lima enam Semuanya Itu bicara tentang Yang diharamkan Tentang apa Babi Tentang Darah Tentang Itu semuanya Diharamkan bagimu Memakan bangkai Bangkai Tidak termasuk bangkai Mohon maaf Harus saya perjelas Karena ini hukum Tidak termasuk bangkai Adalah yang di laut Jadi kalau di laut Kita Kalau di sungai Enggak boleh Sungai Ikan sungai Sungai termasuk Itu semuanya Tapi sungai yang dimasukkan adalah Binatang sungai Jangan ada ayam mati Dimasukkan sungai Jadi Misalnya ada Apa ya Babi dimasukkan ke laut Tetap haram Tetapi kalau ada babi laut Halal Semua Airnya mensucikan Dan semua Yang binatangnya Boleh dimakan Walau dalam keadaan Sudah mati Jadi kita menemu Apa hiu Memu itu semuanya Sudah mati Boleh kita makan Darah Darah Sekali lagi Darah yang mengalir Yang dialirkan Enggak tahu Kalau yang digoreng Dari apa bu Marus Marus Biasa makan Tahu persis Daging babi Daging babi Termasuk daging babi Jangan disalah artikan Termasuk minyak babi Tulang babi Segala macam Jadi ini bukan Daging kok Ini tuman tulangnya Tetap gak boleh Atau minyaknya Tetap minyaknya Gak boleh Daging hewan yang disembeli Atas nama selain Allah Tadi sudah saya maikkan Itu Sembelian yang untuk Berhalar Sembelian untuk Sesajen ini Nyuruh itu Hantu Kasoblangka Segala macam Yang tercekik Tercekik Jadi binatang yang tercekik Jadi Atau kelindes Mobil misalnya Yang dipukul Yang dipukul Yang jatuh Yang jatuh Jadi ada Kucing Apa Kecangan kucing ya Ayam jatuh dari sana Terus itu mati Itu gak boleh Ayam kan bisa terbang Yang ditanduk Karena apa Sering terjadi di korban Itu korban Gak ditungguin Kadang-kadang Hewan korban itu Saling berantem Karena Tanduknya ngenai Dan mati Maka sudah tidak Beli dimakan Dan yang diterkam Binatang buas Diterkam binatang buas Tidak boleh Kecuali Yang kamu sempat menyembelihnya Kecuali sempat Misalnya Dulu orang berburu Itu bahkan pakai anjing Mohon maaf Berburu itu pakai anjing Jarang berburu pakai ayam Berburu pakai anjing Anjingnya nangkap Nangkap Lehernya itu Nah nangkap Kok masih hidup Benerkam Maka harus disembelih Langsung Tapi Kalau sudah Kalau Terekamannya mati Gimana Diteruskan Karena nanti Ayat itu bicara Boleh Kamu melepas Binatang Apa Melepas Anjing buruan itu Sudah mati Kamu mulai lepasnya Dengan baca Bismillah Maka Boleh kamu makan Tapi Termasuk anjing buruan Jangan anjing kampung Jadi anjing kamu nangkap ayam Terus kamu rebut Terus diambil Jangan boleh Ya karena ini buruan Muka Limpin Oke Jadi semua yang diharamkan Sekali lagi ada di Surat Al-Ma'idah Surat kelima Ayat 3 Jadi hafalin yang diharamkan aja Bu Karena insya Allah yang lainnya Halal Lebih mudah untuk Menghapalkan yang Haram Oke Tasha terima kasih Semoga lancar kuliahnya Lancar pekerjaannya Lancar apapun yang menjadi Cita-cita Kalaupun jadi cita-citanya Menikah Dapat kerja Insya Allah Dilancarkan oleh Allah Sekali lagi sukses Terima kasih Alhamdulillah Ibu-ibu terima kasih Sudah hadir disini Dan semoga apa yang kami sampaikan Menginspirasi kehidupan Anda Pemirsa Yuk kita mali mulai sadari Pentingnya halal dalam kehidupan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh